Dan yang ketiga Ciri-ciri daripada orang yang beriman atau mempunyai sifat Yaitu Ia hanya tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena ada orang yang bertawakal kepada harta Ada orang yang bertawakal kepada jabatan Ada orang yang bertawakal kepada selain Allah Ketika ia bertawakal kepada selain Allah Pastinya ia akan runtuh Seperti kita menyandar ke tembok Kalau rembok-temboknya runtuh Pastipun kita pun akan jatuh Begitu juga manusia Kalau dalam kehidupannya Orang kaya jabatan jadikan sandaran hidupnya Maka iku tidak akan selamatnya Itu pasti akan semuanya sirna Tidak akan mendampingi kita selama-lamanya Tapi kalau orang beriman Wa'ala rabbihim yatawakalun Bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam setiap langkahnya Dalam setiap persoalan hidupnya Baik itu dalam rumah tangganya Dalam hidup keluarganya Baik dalam bermasyarakatnya Baik itu dalam ekonomi Semuanya melibatkan Allah subhanahu wa ta'ala Ia dalam sujudnya Ia dalam doanya memanggil Allah Karena yang bisa menantramkan Yang bisa menyelesaikan Yang bisa memberikan solusi Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Apalagi kalau sudah Ketika menghadapi persoalan kehidupan yang sulit Bahaya Kalau orang tidak melibatkan Allah subhanahu wa ta'ala Seperti contoh suri tauladan kita Beginda Rasulullah salallahu alaihi wasallam Yang dalam keadaan tersudut Yang dalam keadaan sendirian Rasulullah salallahu alaihi wasallam Ketika istirahat di bawah pohon yang rindang Rasul didatangi oleh musuhnya Walaupun Rasulullah tidak pernah menganggap musuh Tetapi ketika Rasulullah salallahu alaihi wasallam Itu beristirahat di bawah pohon yang rindang Didatangilah oleh musuhnya Yaitu Datsur Datsur ini adalah yang sangat benci terhadap Baginda Rasulullah salallahu alaihi wasallam Datang menghampiri Rasulullah salallahu alaihi wasallam Ya Muhammad Kata Datsur Mungkin engkau di Madinah Mungkin engkau di Mekah Engkau berani Itu mungkin karena banyak pengikutmu Banyak teman-temanmu Banyak kerabatmu Banyak yang melindungimu Itu karena mungkin Menjadikan penyebab engkau menjadi seorang yang pemberani Tetapi Rasulullah tak gentar Menghadapi Datsur yang mengancam akan membunuh Ya Muhammad Kau dalam keadaan sendiri sekarang Bagaimana Pedang yang aku pegang ini Aku tancapkan ke dadamu Maka Rasulullah salallahu alaihi wasallam Hanya terdiam Dan Datsur berkata Siapa yang akan menolongmu Sahabat-sahabatmu tidak ada Pengikutmu tidak ada yang tahu Rasulullah salallahu alaihi wasallam Melalui sannya yang mulia Sanggup menyebut nama Allah Menggetarkan hatinya Si Datsur Hai Datsur Allah yang akan menolongku Ketika Rasulullah salallahu alaihi wasallam Itu mengucapkan kalimat Allah Sanggup menggetarkan hatinya si Datsur Sampai tangan si Datsur ini Gemetar Ya Gemetar Sehingga Saking gemetarnya Itu pedang yang dipegang Datsur Jatuh Diambillah oleh baginda Rasulullah salallahu alaihi wasallam Ketika diambil Sekarang Datsur Siapa yang akan menolongmu Jika pedang ini Aku tusukan ke tubuhmu Siapa lagi yang mau menolongmu Teman-temanmu gak ada Maka si Datsur menjawab Ya Muhammad Tidak ada lagi yang bisa menolongku Selainkan Engkau memaafkan diriku Itu contoh tawakal Rasulullah salallahu alaihi wasallam Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Padahal Rasulullah salallahu alaihi wasallam ini adalah Habibullah Kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala Sangat dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kekuatan Menyebut Kalimat Allah Sanggup meruntuhkan musuhnya Menjatuhkan musuhnya Bagaimana kita sebagai umat baginda Rasulullah salallahu alaihi wasallam Apakah kita sudah membangun keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika menghadapi dalam persoalan hidup Apakah kita sudah yakin terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Terkadang iman kita ini Hanya di ucapan saja Hati kita masih ragu Seperti kita menghadapi segala persoalan hidup Sehingga menjadi stres Sehingga lari kemana-mana Lari ke dukun Landain sebagainya Menduakan Allah subhanahu wa ta'ala Pengen Mempercepat persoalan cepat selesai Menyampingkan Allah subhanahu wa ta'ala Itu menjadi salah langkah Wala robbihim yatawakal Bertawakallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Membuat kita akan diberikan solusi dalam kehidupan kita Bangun keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena yang menciptakan alam dunia ini Beserta isinya Bahkan yang menciptakan kita Allah Yang memberikan rezeki kita Allah Yang bisa menyelesaikan persoalan kehidupan kita Allah Allah dan Allah Tanamkan dalam hati kita Selain kita ikhtiar Maka disitu harus Berdo'alah kepada Allah Allah sudah memerintahkan kepada kita Mengajak kita Berdo'alah kepada aku Maka aku akan kabulkan Kenapa belum dikabulkan? Pastinya ketika kita berdo'a kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu kan mempunyai adab-adaban Yang pertama angkatkan Di antaranya angkatkan tangan kita Ke atas dan tundukkan kepala kita Menunjukkan kehambaan kita Menunjukkan bahwa kita ini adalah makhluk yang doib Bahwa kita adalah makhluk yang lemah Tidak ada daya upaya La haula wa la kuwata illa billah Hanya kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada kita Kita ini makhluk yang lemah Oleh karena itu ketika kita menunjukkan Kita adalah makhluk yang doib yang lemah Ya Allah permudahkanlah segala urusan saya Persoalan kehidupan dalam kehidupan saya Ketika mengucapkan Penulisan ini yakin bahwa doa kita akan dijabah Bahwa doa kita akan dijabah InsyaAllah Kalau sudah meyakini dan hakul yakin Yakinya sudah kuat Maka insyaAllah dijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sampai jumpa Terima kasih telah menonton